Intro Menyambut penyelenggaran pekan olahraga nasional atau PON ke-20 Papua, Subpanitia Besar PON Cluster Jayapura menggelar tajuk Semarak Sambut PON ke-20 dengan menampilkan produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Wali Kota Jayapura Ben Hur Tomimano menyampaikan, penampilan UMKM yang menggerakkan roda perekonomian di bumi cendrawasi meskipun di tengah pandemi dapat memberikan dampak yang sangat baik. Perhelatan Pesta Olahraga Nasional PON ke-20 di Provinsi Papua semakin dekat. Berbagai persiapan terus dilakukan oleh Panitia Besar PON Papua, diantaranya dengan menggelar Semarak PON ke-20 Cluster Kota Jayapura yang menampilkan produk-produk kerajinan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM binaan pemerintah Kota Jayapura. Yakni Tasnoken dan Souvenir PON pada Sabtu malam 11 September di lapangan alun-alun PTC Entrop Jayapura. Wali Kota Jayapura Ben Hur Tomimano mengatakan, Semarak PON ini merupakan wujud kesiapan salah satu kluster Kota Jayapura telah berada pada tingkatan yang terbaik. Diharapkan pelaku UMKM bisa memanfaatkan momen pekan olahraga nasional ke-20 agar dapat menggerakkan roda perekonomian warga setempat. Kami memberikan aposiasi, kami inginkan masyarakat profet untuk menonton langsung di Ben Hur mengapresiasi pemerintah pusat yang mengizinkan penyelenggaraan PON bisa ditonton oleh warga dengan protokol kesehatan yang ketat. Saat ini pemerintah Kota Jayapura bersama aparat TNI Polri gencar melakukan vaksinasi COVID-19 dan hingga saat ini capaian vaksinasi sudah mencapai 54 persen. Berdasarkan data Sub-PB PON Kota Jayapura sebanyak 16 venue akan mempertandingkan 16 cabang olahraga dan 22 disiplin cabur dan progres pembangunan venue PON di Kota Jayapura sudah mencapai 95 persen. Dari Jayapura, Papua, Laksamahendra, kantor berita antara mewartakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!